Fabrizio D'Ocanto adalah pemilih kedai mate. Pria yang sudah lebih dari 5 tahun tinggal di Berlin ini bukanlah pebisnis biasa. Ia juga merupakan anggota sebuah partai yang relatif baru di Jerman, Piraten Partai, atau Partai Bajak Laut. Fabrizio merupakan kandidat anggota Parlemen Nasional, mewakili daerah pemilihan Berlin untuk pemilu September mendatang. Pria asal berhasil ini diharuskan mencari dana sendiri untuk membiayai ambisi politik. Ia harus menyisihkan sebagian pendapatan dan mencari sumbangan untuk bisa jadi wakil rakyat memperjuangkan aspirasi para imigran di Berlin. Partai Bajak Laut Jerman didirikan tujuh tahun lalu dan berafiliasi dengan Partai Bajak Laut di negara-negara lain. Mereka bertekad mendirikan partai alternatif demi memerangi hegemuni partai lama yang dipandang hanya mengejar kekuasaan. Kini Partai Bajak Laut juga mulai mengkampanyakan ideologi sosial liberal, mencakup transparansi, pendidikan, kesetaraan, hingga isu imigrasi. Sampai dengan 2012, ada 35 ribu anggota partai politik ini. Pada pemilu federal 2009, mereka meraih 2 persen suara. Tak banyak memang, tak cukup untuk membuat para Bajak Laut masuk parlemen nasional. Namun popularitas mereka di sejumlah kota cukup tinggi, hingga berhasil menempatkan 45 orang di parlemen-parlemen regional, termasuk 15 di Berlin. Namun banyak yang menganggap isu yang mereka angkat kerap tak membumi, tidak langsung menyentuh permasalahan publik Jerman. Pertanyaannya, maukah warga Jerman memilih Partai Bajak Laut dalam pemilu mendatang? Saya tidak mencoba untuk memilih Pajak Tuhan, karena saya menemukan mereka secara satu-sepanjang. Saya rasa mereka memiliki satu-sepanjang, dan itu adalah kemampuan di internet. Selain lain, juga sudah memilih Partai, menanggap. Saya rasa tidak akan menanggap mereka diperlukan untuk memilih Pajak Tuhan yang tidak terkipas. Apapun hasil yang diperoleh Partai Bajak Laut, ini bisa menjadi pelajaran berdemokrasi Indonesia. Siapa tahu dalam beberapa tahun mendatang, partai alternatif seperti ini bisa muncul di Indonesia untuk menantang partai lama yang cenderung koru.